Mantan Wali Kota Probolinggo, Bukhori, dini hari tadi resmi ditahan tim gabungan penyidik kejaksaan agung di Rutan Medayang Sidoarjo. Ia diketahui menerima swab dana alokasi khusus pendidikan tahun 2009 dari 70 sekolah di Probolinggo senilai 15 miliar rupiah. Setelah diperiksa selama 4 jam, dini hari tadi, Bukhori, mantan Wali Kota Probolinggo periode 2004-2014 ditahan tim penyidik kejaksaan agung. Bukhori ditahan di Rutan Medayang Sidoarjo karena terlibat swab dana alokasi khusus pendidikan tahun 2009 dari 70 sekolah di Probolinggo senilai 15 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan agung menetapkan 9 tersangka termasuk Wakil Wali Kota Probolinggo aktif Suhadak yang sudah ditahan beberapa hari lalu. Penyidikan kasus korupsi mantan Wali Kota Probolinggo ini sebelumnya ditangani kejaksaan agung dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejari Probolinggo.